Dinas Kesehatan Kota Banjar mencatat sebanyak 67 kasus DPD pada 18 Maret 2024. Rumah Sakit Mitra Idaman paling banyak menerima pasien DPD dibandingkan rumah sakit lainnya di Kota Banjar. Pasalnya sebanyak 59 pasien DPD dirawat dan semuanya telah sembuh. Rumah Sakit Mitra Idaman merupakan salah satu rumah sakit di Kota Banjar yang menerima pasien bergejala klinis mirip DPD. Salah satu rumah sakit swasta ini mencatat sebanyak 59 kasus positif DPD. Kasus ini tercatat sejak Januari hingga 18 Maret 2024. Direktur Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar, Darmaji Prawira Setia menegaskan 59 pasien positif DPD yang dinyatakan sembuh dan tidak ada yang meninggal dunia. Pasien yang masuk IGD kamis dan mengalami gejala klinis mirip DPD dan belum dapat dipastikan positif karena harus menunggu uji laboratorium. Sekarang ini sudah sembuh atau masih ada yang dilawat Pak? Jadi saya tanya kan sudah keluar semua? Sudah keluar semua ya? Ya, ya. Belum, 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 belum masuk. Yang tadi malam masuk IGD, positif IGD. Ya, memang cuma tanda-tanda klinisnya IGD, IGD. Ya, tanda-tanda klinisnya di HF. Di HF ya? Di DPD. Artinya belum positif ya? Ya, secara klinis, secara laboratorial belum bisa dinyatakan. Tapi belum meninggal. Tapi kejalannya mirip dengan DPD? Kejalannya, kejalannya DPD. Terkait salah satu pasien positif DPD yang dikabarkan meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Mitra Idama, Darmaji belum dapat memastikan. Pasalnya, hasil uji laboratorium sampel darah membutuhkan waktu beberapa hari. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.